The hottest issues on the hottest celebrity. Halo pemirsa, berjumpa lagi di E-Celeb, sajian berita seputar jagad selebritis yang dikemas secara inspiring dan informative. Bersama saya, Indah Setiani. Nasib Ruben Onsu nampaknya tidak pernah berhenti dari cobaan. Setelah isu pesugihan pada usaha kulinernya, kini Ruben pun harus kalah bertarung memperebutkan nama Ben Su di pengadilan. Ya, semakin tinggi, maka akan semakin kencang angin yang menerpah. Ini adalah bukti bahwa sebuah kesuksesan memang tidak mudah untuk didapatkan. Semakin santer diberitakan akan segera menikah, ibu kandung Aurel, Chris Dayanti, ternyata belum memberi restu. Kade juga seakan kecewa bahwa kabar menikah ini didapat bukan dari Aurel sendiri, melainkan dari Ashanti lewat sambungan telepon. Lantas apa sebenarnya alasan Kade belum merestui pernikahan putri sulungnya ini? Dan bagaimana pengakuan Ashanti mengungkap konflik antara Aurel dengan ibu kandungnya? Ini dia. Sebuah persepsi memang tidak selalu serasi, sejatinya dua kepala meski terhubung dalam satu jiwa. Belumlah tentu sama. Tidak perlu jadi marah karena berbeda. Cukup dikomunikasikan dengan mesra hingga pemakluman akhirnya muncul dengan sendirinya. Selanjutnya Zazkia Gotik semakin mesra, sementara Ginanjar jadi musuh mertua. Sesaat lagi hanya di ISLF. Baru saja menikah Desember lalu, hubungan Ginanjar dengan mertuanya memanas. Hal ini dipicu lantaran sang mertua menuding Ginanjar sengaja memutus komunikasi dengan putri mereka. Sementara Ginanjar tengah berkonflik, pedang Duzazkia Gotik justru tengah menikmati kemesraannya dengan mertua. Berikut potret keduanya. Pernikahan sejatinya bukan hanya mempersatukan dua insan. Pernikahan juga menyatukan dua keluarga yang berbeda. Sang anak sejatinya jembatan untuk para anak menjadi penengah agar komunikasi tidak jadi salah persepsi. Selanjutnya demam lati challenge di kalangan selebriti sesaat lagi hanya di ISLF. Demikian tadi ragam kisah selebriti yang terangkum dalam ISLF. Berikan komentar terkait berita inspiring dan informatif di Instagram ISLF underscore INEUS TV dengan hashtag ISLF hari ini. Kita akan kembali seni di jam yang sama hanya di INEUS. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indes Tiani. Let's goyang ISLF. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!